Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel ini Pada video kali ini saya akan berbagi tips Yaitu bagaimana caranya mengukur armatur atau rotor ini dalam keadaan bagus atau sudah rusak Jadi bagaimana kita bisa tahu armatur ini masih bagus ataupun sudah rusak Nanti pada video ini saya akan tunjukkan caranya mengukur armatur atau rotor ini Apakah sudah bagus atau apakah masih bagus atau sudah rusak ya Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di channel ini Dan saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian yang mungkin baru menemukan channel ini Ataupun baru menemukan video ini Tolong untuk membantu channel ini dengan cara memberi like, komen, serta subscribe Oke langsung saja pada tutorialnya Jadi peralatan yang kita butuhkan Di sini saya menyediakan dua buah peralatan ukur Atau avometer Jadi ini ada avometer digital Dan ada avometer analog Oke jadi saya akan tunjukkan kepada teman-teman Cara mengukur armatur ini dengan menggunakan avometer digital Tapi juga avometer analog Barangkali mungkin di rumah teman-teman hanya ada salah satunya Jadi teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang akan saya tunjukkan pada video kali ini Oke Jadi di sini saya punya dua buah armatur ya Atau rotor Nah Masing-masing ini ada yang masih jadi atau masih bagus dan ada yang sudah rusak Jadi tinggal kita lihat sebentar Bagaimana cara membedakan manakah armatur atau rotor yang masih bagus Ataupun yang sudah rusak Oke Nah jadi untuk avometer sendiri kita posisikan selektornya pada Ya om Pengukuran tahanan ya Oke teman-teman Sebentar Oke ya Jadi Kita posisikan di om Atau pengukuran tahanan Nah langsung saja Jadi Untuk probenya Oke sebelumnya kita kalibrasi dulu ya Kita ambil salah satu rotornya Tapi untuk cara memegang probenya seperti ini teman-teman Tuh begini saja Nah Jadi Untuk Komutatornya Atau konektor ini Kita Taruh di bagian tengah dari probe ini Seperti ini Baru dijepit Perhatikan nilainya Nah Di sini nilainya bervariasi Jadi sambil puter ya rotornya Kita lihat nilainya Nilainya di sini terbaca bervariasi ya teman-teman Ada 6 12 18 19 Nah jadi tidak tentu nilainya Oke Sekarang kita coba yang armatur yang Satunya lagi Atau rotor yang satunya lagi Kita lakukan hal yang sama Seperti yang sebelumnya Oke perhatikan Untuk Angka pada Avometernya 21 Ini sambil diputar terus ya rotornya 21 Nah ini 21 terus nilainya Oke Kira-kira ada yang sudah bisa simpulkan Manakah yang masih bagus Dan manakah yang Sudah rusak Oke Jadi Untuk rotor yang masih bagus Atau Masih jadi Yaitu Jika Nilai pengukurannya Atau nilai tahanannya Konstan Atau tetap Atau sekalipun ada perbedaan Selisihnya tidak terlalu jauh ya Nah ini Rata-ratanya di 21 Bedanya hanya di koma ya Nah Sedangkan yang rotor satunya lagi Jika teman-teman perhatikan Nah nilainya ini tidak konstan Atau berubah-ubah Ini Bisa disimpulkan bahwa rotor ini sudah Dalam keadaan yang Tidak bagus lagi Atau sudah rusak Nah jadi jika teman-teman Paksakan Dihidupkan Maka biasanya akan timbul Percikan api yang besar Memang motornya berputar Atau blendernya berputar Tapi sudah tidak maksimal Oke Ini untuk Rotor yang Sudah rusak Dan masih jadi Jadi cara mengukurnya seperti itu Itu kalau menggunakan Avometer digital Tinggal teman-teman lihat Pada angkanya saja Oke Jikalau teman-teman hanya mempunyai Avometer analog Oke kita pindahkan ya Kita pindahkan ke Avometer analog Oke sama ya Untuk posisi selektornya di Pengukuran tahanan Atau Simbol ohm Nah pakai yang di kali 1 Karena nilai tahanannya terlalu kecil Jadi supaya lebih gampang Kita Mengukurnya Supaya nilainya bisa terbaca Jadi atur posisinya di kali 1 Tapi ini jikalau di Avometer teman-teman Di angka kali 10 Dia masih bisa terbaca Tidak apa-apa Jadi kita disini pakai Kali 1 ya Skalanya di kali 1 ohm Oke kita lakukan kalibrasi lagi Oke perhatikan jarumnya ya Tidak usah terlalu fokus Terhadap Nilai pengukurannya Kita patokkan di jarumnya saja Ini karena Avometer saya sudah Jelek Nah di kali 1 Maupun kali 10 Dan kali Apa Tidak terlalu berbeda ya Bisa teman-teman perhatikan Ini Kilo Kali 1000 Atau kilo ohmnya Di angka sini Atau jarumnya ada disini Jika kita putar Nah Masih tetap Jikalau di Ini kali 10 ya Jikalau di kali 1 Nah ini Hanya turun sedikit Biasanya normalnya Dia turun Sampai setengah Atau Sampai di 0 Untuk avometer yang Berkualitas Ini hanya yang standar saja ya Oke Jadi yang penting Saya akan tunjukkan disini Cara mengetahui Untuk mengukur Armature ini Dalam keadaan bagus Atau sudah rusak Oke Jadi kita perhatikan Jarumnya Nah Kita lakukan Langkah-langkah Seperti yang Sudah kita Ukur Menggunakan Avometer digital ya Oke Jadi seperti ini Nah Perhatikan Untuk jarumnya Nah disini Tidak terlalu kelihatan Teman-teman Ini saya pakai yang Armature atau rotor Yang sudah rusak Jikalau teman-teman Mempunyai avometer Yang masih bagus Itu jarumnya Pasti akan naik turun Disini memang Bergerak Menaik turun Tapi Tidak terlalu Jelas Kelihatan ya Apalagi Jikalau Dilihat di gambar Pada rekaman ini Nah Teman-teman bisa lihat Disitu memang Jarumnya bergerak Tapi Tidak terlalu jauh Dia bergerak Kalau avometer yang Masih bagus Itu jarumnya Pasti bergerak Naik turun Begini Kalau rotornya Sudah rusak Selangkan Jikalau rotornya Masih bagus Dia Akan tetap Di angka yang sama Sekalipun dia bergerak Itu hanya Sedikit-sedikit saja Selisihnya Tidak terlalu jauh Nah Jadi Seperti ini Ini kalau teman-teman Lihat dengan jelas Ini avometernya Atau jarumnya Bergerak Naik turun ya Ini kalau Avometernya Masih bagus Pasti Naik turunnya itu Sangat kentara Atau sangat jelas Kelihatan ya Nah ini untuk Rotor yang Sudah rusak Coba perhatikan Yang rotor yang Masih Bagus Nah Itu jarumnya Disitu Jikalau teman-teman Perhatikan baik-baik Ini Hampir Tidak kelihatan Ada pergerakan Jarumnya Atau jarumnya Berada pada angka Yang konstan Atau posisi Yang konstan Atau tetap Di posisi Yang sama Tidak ada Perubahan Posisi Oke Nah jadi Begitulah teman-teman Cara Mengukur Armator ini Untuk Mengetahui Apakah armator ini Masih bagus Atau sudah rusak Jadi disini Saya sudah tunjukkan Dua cara Yaitu Menggunakan Avometer Digital Dan Avometer Analog Teman-teman Bisa juga Mengukur Seperti ini Teman-teman Perhatikan Kita pakai Digital Supaya lebih Gampang Nah kita Kalibrasi lagi Ya Ada di angka Kisaran 1,5 ohm Nah Jadi teman-teman Ukur Tiap pinnya Ini saya contohkan Yang masih bagus ya Jadi teman-teman Ukur Pin yang satu Dan pin yang sebelahnya Kemudian Diputar terus Sampai Akhir Seperti Yang pertama Oke Seperti ini ya Nah Perhatikan nilainya Nah disini terbaca Sekitar 7, sekian Oke kita pindah lagi Nah jadi begini ya Sekitar 7, sekian Kita pindah lagi Ya ada di angka 7, sekian Dan seterusnya Ada di angka 7, sekian Nah kita Sampai keliling Sampai habis ya Untuk pin Konektor ini Atau Komutator ya Istilah tekniknya Ini komutator Oke Ada di angka Yang konstan Ada di 7, sekian Ohm Oke Sedangkan Kalau kita Pakai yang Ini yang sudah rusak Perhatikan ya Teman-teman Nah disini terbaca 7, sekian Kita pindah lagi Nah disini sudah jauh selisihnya Sudah 5, sekian Nah disini 6, sekian Seterusnya kita putar Ini 8, sekian Jadi nilainya Nilai tahanannya Sudah tidak konstan Atau sudah jauh ya Untuk selisihnya Sehingga Bisa disimpulkan Maka dari itu Bisa disimpulkan Untuk rotor Atau Angker ini Sudah dalam keadaan Yang rusak Atau sudah tidak jadi lagi ya Sekalipun dia berputar Tapi Putarannya tidak maksimal Menimbulkan Percikan api Ciri-cirinya Seperti itu Oke teman-teman Berangkali untuk Video kali ini Sampai disini Mungkin ada yang ingin bertanya Jika lo masih bingung Silahkan Tinggalkan Pertanyaan teman-teman sekalian Di kolom komentar Sebisa mungkin Apa yang saya tahu Akan saya bantu menjawabnya Oke Sekian dulu Untuk video kali ini Sekali lagi Jangan lupa Bantuan dari teman-teman Untuk memberi Supportnya Terhadap channel saya Dengan cara Like Comment Dan subscribe Oke teman-teman Sampai berjumpa Di video-video saya selanjutnya Sekian Dan terima kasih Sampai jumpa